Ada tiga posko gugus tugas yang dibangun pemerintah Kabupaten Pekalongan mencegah penularan COVID-19. Di antaranya ialah jalur pantura kecamatan Siwalan, alun-alun gedung Uni, dan terminal Kajen. Tata sementara dari tiga posko tersebut sudah ada 2.269 pemudik yang sudah tiba di Pekalongan dan disemprot disinfektan. Para pemudik yang tiba kendaraannya langsung disemprot disinfektan dari mulai badan mobil hingga ban. Petugas di posko gugus tugas juga mendata setiap warga yang baru tiba di Pekalongan. Selain itu, satu persatu warga dites suhunya dengan termogan serta diwajibkan mencuci tangan. Jumlah orang dalam pantauan di Kabupaten Pekalongan mencapai 41 orang, sementara satu orang dalam pengawasan yang kini masih dirawat di RSUD Kraton.